selamat menikmati hari ini juga ini hujan dari tadi malam hujan gerimis tadi pagi hujan agak lebat aneh ya, ini masih musim kemarau harusnya tapi gak apa-apa tanaman saya juga rumputnya udah mulai menguning jadi mendapatkan asupan air agar lebih lama bertagahan hidup kali ini kita gak embolang guys masih dalam kondisi ya ini, apa nafasnya agak terganggu, tenggorokannya agak semeromong panas ya, kemarin itu mohon maaf, bolangnya juga alakadarnya lemes ya, bener-bener lagi hawanya lagi ter, apa ya terkontaminasi flu wey, rasanya itu daya tahannya mingar-mingur lemes tenggorokannya panas terus, kepala nyut-nyutan ini lagi tahap pengobatan guys biar jangan sampai ano kena ya, ini baru terinfeksi ya oke, hari ini saya hanya nge-review saja ya, kalau mana ini yang anda lihat itu juga batuan-batuan palumino ya, swiseki yang lagi dibersihkan ini perolehan baru dan bukan itu yang akan saya review guys ini karena masih kotor ya sangat kotor nanti kalau udah jadi anda akan melihat sebuah tebing temanya tebing apa ya gunung tebing di kalah kondisi laut surut nanti ada tatakannya gini airnya sedikit airnya itu pakai pasir putih ya yang menguatkan fitur ini adalah air terjun di dalam ini guys ini menguatkan bahwa ini adalah panoran tebing tapi bukan ini yang akan saya review ya karena ini akan saya coba jadikan sesuatu yang lebih dari sekedar teman biasa jadi ini masih perlu proses ya ini karena ini temuan alam ini masih kotor ya ini debunya masih nempel ini ya jadi tangan ikut merah ini adalah batu rizong guys rizong yang tidak begitu besar dan salah satu petunjuk bahwa bukti besar bahwa dulunya adalah lempeng bumi yang tersingkap menjadi pegunungan bukan itu yang akan saya review yang akan saya review adalah batuan-batuan di atasnya ini guys ya udah lama saya gak review batuan guys lama gak jualan ya aduh payah ini kencot-kencot oke kita mulai review saja kita coba taruh kameranya itu di tripod ya biar lebih semrodot lagi biar lebih tenang pergerakannya bismillahirrohmanirrohim kita mulai jualan ya rencana alhamdulillah alhamdulillah warik barmadang guys rencana pengen punya live tiktok malah sinyalnya disini aduh payah sekali guys buat live ternyata walaupun pakai wifi wifi in the home kadang-kadang kalau hujan gak ada sinyal terus banyak trouble ganti pln pertama doang lama-lama sama saja jadi ya mana yang bisa kita percaya gak tau ya guys akhirnya ya masih kayak gini aja lah kita akan review dari arah kiri apa kanan guys dari arah kiri dulu ya dominan dari batuan ini adalah batuan tapak jalak dimana tapak jalak ini disini adalah salah satu tapak jalak yang sangat simetris dan tapak jalak batar besi tapi selain batu tapak jalak juga ada batu ginggang batar besi dan batu nukleus oke kita review dulu dari batar besinya kita ambil dua bukanlah batu yang asing ketika anda adalah sebuah penikmat sebuah batu akik ya ini tangan saya baru berapa hari satu minggu gak potong aja gak kotor malu ah ini ini gosokannya udah maksimal mengkilatnya sangat maksimal merahnya juga bisa kelihatan bukanlah sebuah batu yang asing ketika anda penikmat sebuah akik karena batar besi merah itu terkenal hanya dari kebumen beberapa keluar dari tempat lain cuman di tempat lain itu ya warnanya nilalah gak sehebat atau sebagus kebumen inilah salah satu ciri-ciri batuan kebumen salah satu andalan batuan dari kebumen yang jumlahnya juga sangat terbatas di kebumen ya guys ini warnanya merah nempel magnet saya gak perlu nyontohkan nempel magnetnya tapi bergaransi nempel magnet untuk mineral besinya yang mereka akan nempel magnet itu warna hitam-hitam dan kadang hitam ini menyatu dalam warna merah atau diselip-selip warna merah ini masuknya badar besi koi guys ini koi baru kalau koi lama itu lebih banyak kristalnya beberapa yang nempel ada yang juga gak nempel kalau ini nempel semua karena hitamnya udah kelihatan dan diantara warna koi ini ada juga semburat kuning dan kristal kebiruan selain warna merah dan hitam batu ini sangat cocok dipakai untuk sehari-hari beberapa yang percaya batu ini memiliki energi panas yang baik untuk tubuh karena dia mengandung mineral besi yang memancarkan inframerah katanya ini saya hanya ngiklan sesuai dengan beberapa teori-teori yang berlaku pada setiap batu dan batu ini hanya keluar di kebumen dengan kualitas yang bagus kalau kualitas yang biasa ada di beberapa tempat yang keluar cuman sampai sekarang pun gak bisa di-explore dengan maksimal alhasil hanya kebumen yang dipercaya mengeluarkan batar besi merah yang bagus ringnya ini R1 ring 9 R1 ring 9 ring 9 ring 9 semua guys ring 9 itu standar laki-laki biarpun saya gemuk itu tangannya juga belum tentu besar karena banyak yang lebih kecil porsinya daripada saya ringnya sampai 10 guys berarti mungkin jarinya gede kontrolnya gede mungkin jangan kayak gitu guys itu sensitif ya oke kita lanjut guys kita ke yang lainnya ini adalah sebuah tapak jalak warnanya hitam ke abu-abuan dengan garis yang sangat simetris ini sangat simetris ini seperti nap keramik garisnya warnanya gelap ibarat batuan syuseki itu sudah masuk gelap ini syuseki gelap harus saya tunjukkan gelap 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 walaupun tidak semuanya hitam dia gelap nah batuan seperti ini juga guys ada beberapa tapak jalang yang terbuat dari jenis palumino yang dari asal kebumen dan warnanya ya kayak gini simetris dan ada beberapa serat ini bukan retak ya guys ini benar-benar serat serat batu karena tali air itu tidak mesti hanya ada arah plus ya ini ada beberapa tali air dan garansi sini bukan retak ya karena memang karakter batunya memiliki semacam serat seperti itu batu ini memiliki ring sembilan ini kalau ini enggak ini lapan guys ini enggak masuk sampai sini kalau masuk sampai belakang itu sembilan kalau hanya masuk sampai pergelangan jari dan masuk sedikit itu lapan bisa jadi lapan setengah masuk lapan masuk ya batu ini dibuat dalam dimensi ring 25 tingginya kurang lebih antara 1 cm lebarnya kurang lebih antara 18 cm sangat simetris guys ini disantar tembus guys model kayak gini karena garisnya lebar ya ini apabila enggak tembus berarti terlalu tebal ya oke kita masukkan kita review yang satunya lagi warnanya coklat kehitaman dalam porsi yang maksimal mengkilat dia terlihat ada semacam kayak warna di dalam batu guys ya warna di dalam batu itu sebenarnya motif berupa lubang-lubang ya ini adalah trate hitam khas kebumin dimana trate hitam itu seakan-akan dia tidak memiliki jeda atau memiliki garis seperti trate-trate pada umumnya hanya lubang-lubang seperti gitu lebih gelap tapi ini berasal dari bahan trate apabila di center dia terlihat cuman centernya lagi enggak di chest percaya saja ini adalah trate hitam dari kubumin ini kita buat maksimal maka dari itu ada beberapa yang kelihatan masih ini serat juga cuman serat yang mungkin masih bisa dihilangkan atau dikecilkan ringnya tapi cara saya itu sayang ini karakter batu ini bukan retak warna apa ini serat batunya warna hitam di center tembus garansi enggak perlu di center saja di kayak gini saja tembus itu nah itu kelihatan teratanya seperti itulah dim 20 dim 30 ring 9 kenapa rata-rata ring 9 saya jari manisnya ring 9 apabila Anda ingin recess ke ring 10 ring titanium itu masih bisa dibesarkan dengan cara dibukul setelah itu jangan plus lagi jadi enggak terlihat apabila dikecilkan saya sarankan menggunakan monel handmade karena untuk mengecilkan batu seumpamanya batu ini dikecilkan ya guys dikecilkan ringnya atau recess ring itu otomatis nyari ring yang lebih kecil dengan dimensi batu yang sama itu juga tidak mudah karena sekarang itu bukan bombing batu jadi orang ngetok ring atau pengapul ring itu tidak komplit satu jadi saya sarankan itu diganti monel handmade jadi untuk ukuran ring sesuai jadi ringnya yang ikutin oke kita bahas lagi yang ini guys ini adalah batu yang penampilannya itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi cahaya atau sudut cahaya mataharinya sudut pencahayaan bahasanya seperti itu batu ini terkenal dengan karpet merah karena dasar batunya warna merah bisa juga dengan nukleus sejatinya batu ini ini memiliki serat bergaris dengan warna yang berbeda di setiap lempeng garisnya nah ini batu ini apa ya sangat indah terkesan itu warnanya merah tapi kadang keunguan kadang berubah menjadi kuning kadang berubah menjadi ungu merah merah banget nah itu tergantung sudut pencahayaannya dari mana anda melihat ini kalau tidak percaya ini biasa warnanya orang ya kita geser ses merah ya kita geser lagi ada beberapa karakter ungu nah itu ujungnya ungu dan ini kayaknya maksud karnelian kayaknya ya karena seratnya sangat halus guys walaupun ada serat ini jadi seratnya sangat halus jadi diantara serat serat ini kan ada spice disini ini kadang warna merah atasnya lagi serat lagi warnanya udah keunguan nah itu sangat halus diantara serat-serat garisnya itu mungkin udah masuk karnelian ya karena halus sekali seratnya warnanya dominan merah tapi tidak menutup kemungkinan juga terlihat kadang keunguan ringnya 9 alpaka ya oke kita taruh dan yang lainnya yang lainnya kita nyalakan flash dulu karena kita akan menikmati sebuah ginggang 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 adalah Sulaiman bermotif garis ini anda udah bisa melihat pralak yang bergoyang ini serat ini nah ya pralaknya kelihatan ya hitam ketika digoyang dia ikut bergoyang seakan-akan mirip mata kucing tapi mata kucing ini terbentuk oleh sebuah saf-saf buku dalam batuan Sulaiman ini ginggang ini disebut ginggang hidup ya warnanya warnanya jernih warna putih tapi seperti air dia memiliki garis dan memiliki pancaran pergerakan pralak yang hebat sebenarnya tidak di center pun dia hidup guys cuman biar menegaskan saja guys ringnya ring berapa ini kecil ring 8 batunya dimnya dim kantoran dim sekitar 15 16 ya ini asli lukulo guys ya ini ginggang beberapa fanatik ya dan batu ini juga batuan kelangenan saya sebutnya seperti itu oke kita sebut yang lain lagi yang jelas tinggal batu batar besinya disini guys batar besi tapak jalak nah dinyalakan flashnya karena sudah mulai gelap pemanahan kali ini ada dim kantoran ini sudah tidak perlu review nempel magnetnya kita garansi nempel magnet apabila kurang kuat dicopot saja batunya pasti nempel ke magnetnya magnet yang disarankan magnet neodium karena kita ngetes mineral besi bukan tes besinya jadi kadar besi dalam batu itu mineral bukan besi ya guys nah ini tapak jalak bater besi di kantoran ringnya berapa ring 8 guys ya bisa nyaik jadi 9 bisa ring 8 garisnya laser ya betapa sangat susahnya nyari tapak jalak bater besi maka dari itu untuk karakter tapak jalak bater besi itu yang nutnya kayak nut keramik atau presisi banget itu ya 1001 guys karena karakternya memang bater besi seperti itu bater besi kebumen ya nah ini juga lagi ini dua warna hampir ada kadang yang jumpa ini warna sini sini itu beda tapi ini hampir saja ya jadi warnanya sebelah sini kebupuan kehitaman disini coklat kemerahan tapi ini gak bicolor ya gak bicolor kayak biasanya cuman ya agak ini beda sendiri warnanya ini juga bater besi tapak jalak ringnya ring 8 guys masih bisa naik jadi 9 ini wah langkah banget ya guys nyarinya tau sendiri lah jarang banget saya nemu seperti halnya geok-geok super juga kalau dapet geok sering tapi kalau yang super juga susah ya semua batu dengan karakter super itu susah susah ini banyak banget kebumen tapi dapet yang super ya susah sama susahnya nyari akinya super jadi prinsip ekonomi tidaklah salah ya jadi benar-benar yang dicari di mancanegara pakem-pakem yang dicari entah itu batuan suseki sama batu akik batu akik bagus mahal ya susah carinya contohnya berlingan permata geok super ya susah suseki bagus mahal ya susah ringnya kalau mudah ya udah manusia itu kalau banyak jumlahnya itu ya nggak keren maksudnya kayak gitu guys jadi prinsip ekonomi berlaku ya oke kita lihat ini dim jumbo duanya dim 30 ringnya berapa ring 1 ring 7 ini tumben ini ya 1 ring 9 ya tapak jalak batar besi ya warnanya gelap ya garisnya tegas sampai bawah ini dari satu bahan jadi dua ini suatu keberuntungan yang sangat hakiki karena biasanya kalau bagus pun belum tentu jadi apalagi jadi dua ini jadi dua jadi keberuntungan yang hakiki saya nyebutnya karena nemunya aja beruntung aduh udah mulai bengek lagi ya seperti itu ya guys udah garansi nempel magnet saya taruh lagi anginnya dingin banget guys serius guys ini saya udah dua hari nggak mandi ini mandi kena angin dingin lagi malah bengek lagi mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita saya pamit undur diri mohon maaf apabila perkataan ada yang tidak pas perlakuan ada yang kurang pas mohon maaf dengan sebesar-besarnya saya master golden wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh oh iya bagi yang suka WS ajak nomor 0859 2400 8996 salam warahmatullahi wabarakatuh mantap jos lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.